Seorang pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengakui bahwa Pentagon tidak berdaya melawan rudal hipersonik Rusia dan drone Iran. Hal ini terungkap dalam mewawancara bersama Wakil Menteri Pertahanan Amerika untuk luar angkasa dan rudal John Hill pada Rabu 8 Mei. Ketua Subcommittee Angus King bertanya kepada Hill apakah Pentagon memiliki sistem pertahanan untuk rudal hipersonik. Hill pun menjawab bahwa Amerika sebenarnya memiliki sistem tersebut, namun belum memadai. Menurutnya, dibutuhkan lebih banyak sistem pertahanan untuk mencegat rudal hipersonik selain SM-6 dan sistem Patriot. Hill kemudian mengungkap alasan mengapa sistem pertahanan Amerika masih kurang. Ia menyebut kendala terbesarnya adalah anggaran, di mana Pentagon juga harus membayar banyak tagihan untuk pertahanan. Hill mencontohkan biaya produksi untuk mencegat satu rudal musuh mencapai jutaan dolar. Sementara Iran dan militan Houthi menggunakan drone dan rudal dengan biaya sangat murah. King lantas bertanya jika seandainya Amerika menghadapi serangan 300 rudal dan drone di samudera Atik seperti yang dialami Israel pada abdu lalu. Menurut pejabat Pentagon, sangat kecil peluang pihaknya bisa menghancurkan senjata itu hingga 99%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!